Shalom, good news kali ini saya beri judul Ibadah Yang Sejati. Roma 12 ad 1, karena itu saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemuran Allah yang telah menembus kita dari hukuman dosa dan yang telah menyelamatkan kita, maka nasihat dari Rasul Paulus adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai satu. Persembahan yang hidup artinya semua potensi yang kita miliki, talenta yang kita miliki, secara jasmani, secara materi, waktu kita yang ada, seluruh kehidupan kita, setidaknya mayoritas dan dengan maksimal. Persembahkanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, persembahan yang kudus artinya, biarlah kebenaran Allah seluruh bagian hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita berada dalam satu posisi dan standar kekudusan. Karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Jangan pernah berikan peluang kepada dosa untuk mengendalikan kemauan dan tindakan kita yang akan berakibat fatal dalam hidup kita. Ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah. Artinya, biarlah persembahan yang hidup dan kudus itu, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, dengan mengaplikasikannya setiap hari, melalui sikap, perkataan, perbuatan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui. Karena kita telah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Amin.